Intro Salam jumpa lagi dalam Wiyar Solafideh Kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat dewasa Dengan judul Menyembuhkan Seorang Lumpuh Nah, kalau Anda baca dalam Markus Pasal 2 ayat 1-12 Ada kisah yang menarik Dimana seorang yang lumpuh ini Sedang dibawa oleh teman-temannya untuk berjumpa dengan Yesus Kita tahu cerita ini bahwa Ketika pada waktu itu banyak orang Teman-temannya atau sahabat-sahabat orang lumpuh ini Membawa dia berjumpa dengan Yesus melalui atap yang bolong Kemudian Yesus menyembuhkan orang muda tersebut Nah, yang menarik disini adalah Kalau kita lihat di dalam cerita kitab Markus Pasal 2 ayat 1-12 disini Disini mencatat bahwa Yesus melihat iman daripada mereka Mereka disini berarti adalah orang-orang yang datang membawa orang muda ini Dan juga tentunya orang muda yang lumpuh ini Ketika orang muda ini datang Yesus merespon dengan kata-kata yang sangat-sangat luar biasa Dan saya percaya ini bukan keluar dari seorang manusia biasa Memang dalam keyakinan atau dalam iman kita Dia adalah seorang Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia Nah, perhatikan kata-katanya Hai anakku, dosamu sudah diampuni Pengampunan yang diberikan Yesus ini Menjadi satu kritik kepadanya oleh para ahli-ahli Taurat Atau orang-orang Yahudi pada saat ini Anda perhatikan disini lihat tokoh-tokoh agama yang seharusnya menjadi tempat Dimana bisa memperkenalkan atau membawa satu relasi dengan Tuhan Tetapi malahan tokoh-tokoh agama ini kehilangan belas kasihan mereka Kepada orang-orang tersebut Saya melihat disini tokoh-tokoh agama ini belajar baik tentang Tuhan Melihat Tuhan dari teori-teori yang mereka pelajari Tetapi mereka tidak merasakan hadirat Tuhan yang hadir Melalui Yesus pada saat itu Semangat di dalam doa Rajin belajar firman Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!